Dalam proses penyidikan dimaksud, ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah. Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Diketahui petugas KPK telah menggeledah rumah Syahrul yang berlokasi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 28 September 2023. Namun, jurubicara KPK Alif Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh terkait penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo itu. Informasi yang dihimpun Tribun Medan saat penggeledahan berlangsung mentan Republik Indonesia tersebut dikabarkan tengah berada di luar negeri menjalankan dinasnya. Politikus Partai Nasdem, Tauku Taufik Kulhadi, yang mengungkapkan bahwa Syahrul Yassin saat ini tengah melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertanian di Roma. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. ...bedahan yang telah selesai, satu di antaranya di rumah dinas Menteri Dimaksud. Dari informasi yang kami peroleh, tentu dari tim penyidik di lapangan, dalam proses penyidikan dimaksud, ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, itu dibawa alat penghitung uang, betul gitu ya. Jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya. ...balam proses penghedahan tersebut untuk menghitung secara akurat jumlah uang yang ditemukan dalam proses penghedahan dimaksud. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana, seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya. ...serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Ditemukan juga barang bukti elektronik. Dari semua yang ditemukan dalam proses penghedahan dimaksud, tentu berikutnya tim akan melakukan analisis. ...untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang sedang kami lakukan penyelesaiannya pada proses penghidikan ini. Selain penghedahan yang di rumah dinas, Menteri Pertanian tadi itu, siang tadi, betul, tadi ada yang bertanya ya, termasuk penghedahan di kantor Kementerian Pertanian. Betul, tim ada di sana juga, tim penyidik KPK, dan saat ini masih berlangsung ya, proses penghedahan di kantor Kementerian Pertanian. Tentu nanti perkembangannya kami akan sampaikan lebih lanjut pada teman-teman terkait hasil dari proses penghidahan yang... Terima kasih.